Halo semuanya, kembali bersama saya di The Alloys Channel. Kali ini saya mencoba mereview tentang XM.net, sebuah platform digital yang digunakan untuk melaksanakan ujian secara online, di mana platform ini digunakan untuk memastikan, atau paling tidak meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian. Platform ini mudah sekali digunakan dan juga aman tentunya. Saya akan membagi review ini dalam beberapa bagian agar tidak terlalu panjang durasinya. Untuk bagian pertama ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar, membuat grup berdasarkan kelas, lalu kemudian bagaimana mempersiapkan sebuah ujian menggunakan XM.net. Nah, seperti apa XM.net ini? Langsung aja yuk kita mulai. Kita ketikan XM.net. Kita klik Teacher. Nah, yang harus kita lakukan adalah Register dulu. Kita pilih negara Indonesia. Kita pilih region Jakarta. Lalu, searching for school. XM.net ini bisa tracking nama sekolah kita ya. Nah, kebetulan langsung dapet tuh nama sekolah, Jubilee School. Lalu, selanjutnya saya akan isi first name, last name, lalu email. Untuk email ini kita tidak bisa pakai email pribadi ya. Saya sudah coba dan nggak bisa. Jadi, harus email sekolah. Lalu, seperti biasa, kita masukkan password, klik accept, dan klik register. Done. Nah, ini adalah tampilan di dalam XM.net ya. Seperti kita lihat di atas, itu ada tab new exam, exam list, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membuat group dulu. Create a new group. Group ini maksudnya kelas. Jadi, tergantung kita ada berapa kelas. Kalau kita ada tiga kelas, ya kita bikin tiga group. Kalau ada dua kelas, ya kita bikin dua group. Tergantung dari jumlah kelas. Nah, sekarang kita coba creating new group dulu ya. Saya akan memberi nama group ini. Grade 10 ABC. Lalu, saya pilih warna orange. Lalu, klik create the group. Selesai. Grade 10 ABC sudah jadi. Nah, kita bikin group lagi ya. Karena saya ada tiga kelas. Jadi, yang kedua, grade 11 ABC. Saya pilih warna hijau. Lalu, create the group. Nah, selanjutnya, saya pilih lagi untuk kelas saya berikutnya, yaitu grade 12. Grade 12 A. Lalu, saya pilih warna ungu atau merah aja. Lalu, create the group. Selesai. Sangat mudah sekali. Nah, sekarang saya ada grade 12 A. Bentar, saya ada grade 12 A. Ada grade 11 ABC. Dan ada grade 10 ABC. Oke, langkah selanjutnya, kita akan coba membuat ujian melalui exam.net. Kita coba kasih nama dulu ya. Namanya unit S aja. Lalu, kita ada tiga pilihan di bawah. Saya coba lihat pilihan kedua ini, use a PDF file. Kita pilih ini kalau misalnya kita ada file ujian yang memang sudah siap pakai dalam bentuk PDF. Kita klik, dan langsung di-upload di exam.net. Simple banget. Kita close dulu. Nah, no digital exam question ini kita pilih kalau misalnya ujian dilakukan di luar sistem dari exam.net. Misalnya, ujiannya dalam bentuk kertas. Pilihan yang ketiga adalah write exam questions. Kita pilih ini kalau kita ingin membuat ujian langsung di exam.net. Apakah kita mau p-paste dari file yang kita punya? Ya, nggak masalah. Tapi yang penting adalah kita bisa langsung bikin itu di exam.net. Tanpa upload. Simple banget. Oke, kita cancel dulu. Karena sebenarnya saya akan pilih opsi yang kedua. Use a PDF file. Nah, ini adalah soal yang akan saya pakai dalam bentuk PDF. Saya ambil ini dari past paper, IGCSE, English as a first language. It's a writing examination pada dasarnya. Kita masuk ke student information. Di student information ini, kita bisa menentukan informasi apa saja yang harus dimasukkan oleh anak-anak ketika mereka mau melakukan ujian. Nah, di sini saya pilih first name dan last name saja. Murid-murid tidak perlu melakukan registrasi. Tidak perlu password. Yang mereka perlukan hanya kode saja yang akan kita berikan. Dengan kode itu, mereka baru bisa masuk ke exam.net untuk melakukan ujian. Lalu di sini ada anonymize exams. Ini menyembunyikan nama murid dengan mengganti menjadi kode. Lalu di sini ada rating area. Ini maksudnya space untuk murid-murid menjawab ya. Atau dengan kata lain lembar jawaban. Lalu di sini ada spell check. Saya pilih yes for English karena kebetulan ujiannya bahasa Inggris. Lalu di sini ada scan handwritten solutions. Saya kira tidak perlu. Nah, di sini ada accessibility tools. Ini apa ini? Allow translation help. Ya, oke, boleh. Lalu English synonyms. Oh, oke, boleh. Tidak apa-apa. Lalu kemudian speech synthesis. Saya kira tidak perlu. Additional documents. Kalau misalnya kita mau tambahin dokumen dalam bentuk pdf, boleh. Nah, ini audio. Mungkin kalau ujian listening, bisa tuh. Lalu kemudian. Oke, lalu di sini ada subject tools. Kita ada drawing tools. Calculator. GeoGebra. Desmos. Mathematics formula. Sepertinya ini cocok untuk ujian matematika ya. Saya tidak perlu pakai ini karena ujian bahasa Inggris. External soft resources. Kebetulan saya tidak pakai, jadi saya skip saja. Lalu kita masuk ke security. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama, require high security mode. Lalu yang kedua, allow. Lalu ada allow any browser. Lalu allow any browser, but prefer high security mode. Nah, kita mau pilih yang mana nih. Nah, saya mulai dengan allow any browser. Kita pilih allow any browser kalau kita baru pertama kali pakai exam.net ya. Jadi, kita tidak perlu install software. Ketika ujian mulai, ya mereka akan masuk ke dalam full screen mode. Dimana jika mereka keluar, mereka harus meminta izin nih. Nah, ini ada banyak pilihan untuk izinnya. Contohnya, require explanation and wait 60 seconds. Ya, saya pilih turn off cheat completely. Lalu, require high security mode ini seperti apa? Ini adalah tingkatan security paling tinggi. Dimana murid-murid tidak bisa keluar. Kecuali mereka submit exam-nya. Artinya selesai. Dan klik create exam. Nah, setelah kita klik create exam, kita coba lihat soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah muncul nih. Unit test. Nah, ini ada exam key-nya atau codec-nya. Codec ini yang akan kita berikan kepada murid-murid. Supaya mereka bisa masuk ke exam.net dan melakukan ujian. So, my next video nantinya adalah tentang How the students take the exam. How to preview the exams. Dan juga tentang how to monitor the exams. Dan selalu jangan lupa Like, subscribe, dan klik the bell. Supaya kalian bisa selalu update. Thank you. How to preview the exam.net dan klik 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 the